Halo teman-teman pencinta catur, selamat datang kembali di Rahekjes channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah partai antara Serki Rablebski melawan Christian Gabriel pada bulan Juli 1992 di Dasbeg, Jerman. Yang dimulai dengan E4, dibalas E5, kuda F3, kuda C6, kuda C3, kuda F6, bentuk permainan 4 kuda, putih D4, tantang pion, bentuk variasi skot, gajah B4, pin kuda, kuda kari E5, tantang kuda hitam, hitam balas dengan kuda kari E4, tekan kuda putih yang sedang terpin. Putih malah pilih menteri G4, ancam kuda dan pion G7, hitam kuda kari C3, ancam discover skot, dan putih benar-benar tidak peduli dan ambil langkah menteri kali G7, ancam benteng dan pion F7, untuk skot mat. Benteng selamatkan diri ke F8, sekalian jaga pion A3, ancam gajah, hitam membiarkannya dan memilih kuda kari D4, ancam pion C2. Untuk garpu raja dan benteng, putih pion makan gajah, membiarkan kuda makan pion C2, garpu raja dan benteng, raja D2, ancam dua kuda. Pastinya kuda makan benteng, lalu raja makan kuda satunya. Benar-benar sebuah partai yang egois dari kedua pemain. Selanjutnya hitam A5, tantang dan ancam pion, gajah C4, ancam pion F7 3 kali, menteri E7, menambah pengawaran pion dan ancam kuda, benteng S1, jaga kuda sekalian tekan lajur E. D5, ancam gajah, gajah pindah ke B5, skot, C6, tutup dan ancam gajah. Putih kuda kali C6, membuat dua ancaman, yang pertama untuk menteri, dan yang kedua ancaman di skot per skot. Hitam menteri makan benteng, mendapatkan tempo skot, gajah D2, tutup dan ancam menteri. Kembalikan tempo untuk putih, dan sayangnya disini hitam turunkan tensi permainan dengan selamatkan menteri ke E4. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan putih dengan kuda pindah ke B8, di skot per skot, raja D8, menteri makan benteng, skot, raja C7, menteri C5, skot, sampai disini Christian Gabriel menyerah. Karena kalau permainan dilanjutkan, raja makan kuda, menteri D6, skot, raja A7, gajah E3, skot. Langkah terbaik bagi hitam disini adalah, menteri harus makan gajah, dan merelakan menterinya. Karena jika dibiarkan, dengan misalnya menutup skot, tentu berakhir skot mat. Benar-benar partai yang egois dari kedua pemain. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini, silakan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur.